Intro Hai, saya Din Can Oke, contoh, Before I Marry episode 1 ini akan membahas tentang kapan nyusul yang selalu kita nih, si para single selalu dengar tapi tenang, setelah dengar podcast ini semoga kalian bisa legowo atau lebih berbesar hati jadi setiap kali pertanyaan itu muncul karena pasti udah sering ya dengar pertanyaan itu di acara keluarga di kewandangan atau di acara hari besar keagamaan misalnya mungkin mereka yang nanya itu maksudnya basa-basi tapi kalau buat kita yang single tuh bisa jadi stres kan ya tiap ditanyain kayak gitu makanya nih, sekalian juga pengen ngasih tau buat kalian yang udah nikah please banget untuk stop nanya kapan nyusul soalnya kan sebenernya masih banyak ya pertanyaan basa-basi lain yang bisa diomongin kayak misalnya nih gimana sehat apa kabar atau misalnya lagi sibuk apa atau ya kalau gak mau basa-basi nih tinggal senyum aja karena sebenernya kan kalau dipikir-pikir pun nanya kapan nyusul ini tuh gak bakal ada jawabannya kecuali mereka nanya sama orang yang udah cetak undangan soalnya itu kan jadi kayak nanya takdir Tuhan ya kita aja gak tau kapan beneran nyusul mereka untuk nikah ya terus gimana mau jawabnya juga kan terus yang udah ada tanggal nikah pun masih bisa batal apalagi yang masih single ibaratnya belum ketemu jalannya sama sekali lah jawabnya mau kayak gimana jadi menurut saya memang sih gak adil kalau misalnya yang nikah cuma basa-basi nih nanya kapan nyusul atau kapan nikah kesannya tuh yang single-single ini beneran harus cepetan-cepetan cepetan gitu untuk ngikutin jejaknya mereka padahal di jaman sekarang ini pun udah banyak juga nih para single yang emang sengaja milih untuk gak nikah ya itu hak mereka males acaran lah males cari pendamping barulah trauma lah ya itu pilihan mereka dan gak sepantasnya orang luar ikut campur urusan pribadi tapi ya harap dimaklum aja nih memang orang-orang di negara ini kan masyarakatnya kekeluargaan sekali ya jadi suka pengen ikut-ikutan gitu sama urusan orang tapi cobalah diganti pertanyaannya jadi tawaran misalnya kayak nawarin saya ada temen nih nasi single juga mau dikenalin gak gitu itu kan lebih enak ya didengernya karena kita juga gak tau kan kondisi kejiwaan seseorang saat ditanya kapan kapan nusuk gimana nih kalau misalnya dia lagi stress banget lagi banyak pikiran lagi down wah bisa-bisa yang ditanyain bakalan ngemuk dia paling gak ngeliatin muka bete lah dan lagi ya gimana nih kalau misalnya coba bayangin kalau si single ini pada akhirnya capek dan bosan ngelayanin pertanyaan-pertanyaan kapan nusuk kapan nikah ayo dong cepetan nikah jangan sendiri mulu misalnya terus dia beneran malah jadi kepikiran dan jadinya malah nikah sama siapa aja yang dia temuin yang ada dan milihnya asal-asalan gak pake milih bahkan mungkin terus sampai akhirnya dia beneran nikah eh gak taunya pernikahannya malah gak bahagia atau jelek-jeleknya buruk-buruknya nih dia cari itu kan secara gak langsung mereka-mereka yang nanya atau yang maksa-maksa nih tentang kapan nikah kapan yusul itu tuh udah ikut berkontribusi bikin hidup orang jadi menderita loh jadi hati-hati banget ya kalau mau ngomong sebenernya sih gak ngomong apa aja juga harus hati-hati harus dipertimbangkan terutama yang nanya kapan yusul ini kan ada juga tuh quote bagus intinya yang gini lebih baik diam daripada ngomong tapi gak ada manfaatnya so jadi sekali lagi hati-hati kalau kita mau ngomong kayak contoh kasus di Korea aja misalnya kasus bunuh diri itu salah satu pemicunya dari kata-kata orang kan kayak kasus Suli yang FX itu yang dia lagi live streaming sampai si Suli ini nanya apa sih salah saya sampai kayak kalian tuh kok kayak benci banget sama saya gitu terus ada banyak netizen yang komentar kalau gak salah ya dan gak lama dari situ dia pun bunuh diri ya terlepas dari sebelumnya dia juga udah pernah coba untuk bunuh diri nih beberapa kali dan gagal tapi yang jelas kata-kata orang ini jadi salah satu bukti juga kalau beneran bisa ngebunuh seseorang bener-bener kata-kata itu bisa membunuh dalam arti sebenarnya jadi hati-hati sekali ya kalau mau ngomong apapun itu karena kita gak pernah akan tahu kondisi kejauhan seseorang pada saat itu seceria apapun orangnya kalau ternyata di dalamnya dia down kan begitu kita ngomong salah aja dikit wah itu bisa efeknya bahaya dan balik balik lagi untuk kemasalah nikah gak nikah dan sebenarnya kan ya yang belum nikah juga nih mungkin udah usaha sana-sini tapi tapi ya emang belum waktunya aja ketemu calon pendamping hidup dia kan sebenarnya juga bukan salah-salah banget ya yaudah usaha tapi ya belum ketemu aja belum waktunya belum cocok misalnya dan lain-lain jadi yuk kita belajarlah untuk gak menjudge orang gak menghakimi orang kesannya tuh yang masih single terbelakang banget gitu padahal kan kita juga sama-sama manusia ya kita semua punya waktu dan punya kesempatan yang berbeda-beda ada yang nikahnya emang duluan ada yang nanti ada yang belakangan ada yang mungkin gak nikah karena nikah kan bukan perlombaannya jadi gak ada yang kalah atau yang menang semua itu pasti ada waktunya masing-masing dan sebenarnya kita juga gak tahu kan kalau misalnya kondisi atau keadaan seseorang itu di belakang layar kayak apa sedekat apapun kita nih sama temen kita pasti pasti banget akan ada rahasia yang orang lain gak tahu dan mungkin nih yang single ini masih punya tanggungan keluarga misalnya jadi ibaratnya dia nih boro-boro mau mikir nikah tanggung jawab dia aja masih belum terpenuhi buat keluarga dia atau mungkin orang yang punya trauma yang dia gak bisa move on yang butuh waktu bertahun-tahun untuk ya bangkit lagi karena kan orang beda-beda ya ketahanan traumanya gitu atau misalnya ada juga orang yang punya penyakit kronis yang akhirnya dia memutuskan untuk gak nikah supaya dia gak membebani orang lain misalnya nah alesan-alesan kayak ginilah yang sebenarnya harus kita hargai lagi-lagi mereka punya pilihannya sendiri dan pasti nih mereka juga memutuskan sesuatu dengan matang gak asal-asalan dan mereka juga pasti berat untuk memutuskan ini pasti berat buat mereka jadi kalau misalnya masih ditanyain kapan nyusul tuh orang-orang kayak ini pasti jadi nambah pikiran mereka kan kasian ya kayak kesannya tuh yang nanya kok kayak gak punya hati banget gitu walaupun ya mungkin mereka memang basah-basi balik lagi kan setiap orang juga pasti ada ujiannya masing-masing ada yang diuji kesehatannya ada yang diuji ekonominya ada yang diuji keluarganya ya dan mungkin kita-kita yang masih single ini memang ujiannya di masalah jodoh masalah penamping hidup jadi akan sangat bijaksana kalau kita saling menghargai privacy masing-masing karena setiap orang punya kehidupan pribadi yang gak boleh didobrak sama orang lain seenaknya atau tanpa permisi ya lain halnya kalau emang nih si orang itu yang minta sendiri nih minta masukan misalnya dicurhat atau emang dia cerita sendiri tanpa paksaan siapapun jadi apapun ujian yang kita hadapi tentu akan kita jaga sendiri dan kalau dipikir-pikir ujian menunggu jodoh ini tuh masih belum seberapalah dibanding ujian yang lain kan kayak yang punya-punya kita belum tentu juga nih kita nih para single bisa sabar kalau dikasih ujian yang lain jadi untuk yang belum menikah dan ingin menikah yuk kita sama-sama lihat ujian ini dari sudut pandang yang positif mungkin emang persiapan menikah kita masih kurang atau mungkin ilmu kita juga masih kurang atau niat nikah kita yang sebenarnya belum kuat-kuat banget dan kita kayak masih dikasih kesempatan juga nih untuk puas-puasin waktu kita sendiri masih dikasih kesempatan juga untuk berbakti sama orang tua coba deh suka denger kan kayak cerita cerita nyata nih tentang anak-anak yang pada menyesal karena waktunya itu dihabisin di luar rumah main lah dimana lah dan pas orang tuanya meninggal mereka berharap bisa ngulang waktu nah ini tuh jadi pelajaran berharga lah buat kita yang masih punya waktu buat bantuin orang tua ngebahagiain mereka dari hal-hal kecil aja misal kayak beli makanan kesukaan mereka menjertiin misalnya karena pasti dong nanti setelah nikah mungkin kita tinggalnya tuh jauh mungkin di luar negeri di luar kota dan fokus kita juga berubah kan karena kita punya rumah tangga sendiri nanti punya anak segala macam dan orang tua tentunya bakal jarang kita kunjungi orang tua jadi jarang diperhatiin jadi yuk kita manfaatkan waktu single kita ini untuk mereka dulu deh kayak tahun lalu tuh pernah nih saya juga ngerasain pas papa saya dirawat di rumah sakit tuh kira-kira dua bulanan karena stroke terus tante saya sempet bilang kayak gini intinya sih untungnya masih ada kamu di rumah jadi bisa gantian jaga sama si mama gitu masih bisa bolak-balik ke rumah bawain baju atau beri makanan kucing-kucing di rumah juga jadi ada yang jagain kan kebayang ya kalau misalnya saya udah nikah nih terus masih punya bayi misalnya kan mana bisa ya bolak-balik seenaknya gitu ke rumah sakit terus saya harus ninggalin suami misalnya kan jadi pusing tuh gimana cara bagi waktunya jadi bisa kelihatan nyata ya kalau kita lihat sesuatu dari sisi positifnya pasti ada yang lebih positif gitu daripada mikirin kok saya gak nikah-nikah gitu kan dan emang nih ujian itu kan pasti ada alasannya pasti ada pelajarannya kalau kita mau ngambil hikmahnya ujian itu juga kan emang harusnya kayak gitu bentuknya jadi semuanya emang udah diatur kayak gitu dan ya emang kalau belum waktunya ya belum dan pasti semua ujian itu pasti yang terbaik untuk kita belajaran kita makanya baik-baik orang itu orang yang belajar dari apa yang terjadi dalam hidupnya jadi yang belum nikah yuk kita sama-sama tenangkan diri biarinlah misteri jodoh ini terjawab dengan sendirinya kita gak usah ikutan pusing karena nikah itu pun kan termasuk ke fase hidup ya jadi emang mungkin gak semua orang masuk nih ke fase ini ada yang duluan memang ada yang belakangan juga atau malah gak nikah sama sekali kayak misalnya mereka-mereka yang meninggal dunia masih anak-anak mereka lewat fase sekolah aja kan enggak ya apalagi nikah jadi kita masih termasuk beruntung bisa sampai sejauh ini umur manusia juga kan gak ada yang tau ya jadi kalau emang belum waktunya ya kita harus sabar dulu kayak lagi antri mau naik bis gitu kali ya tujuannya udah tau nih kita mau kemana tapi bisnya tuh belum dateng dateng juga dan mungkin aja nih bisnya ternyata mogok di jalan kena ngacat lah atau kehalangin karena ada kecelakaan lah kita gak tau dan kita gak bakal tau apa yang dalam perjalanan ya kan tapi yang pasti untuk sampai ketujuan kita punya banyak pilihan kita bisa sabar nunggu nunggunya ya sambil berdiri sambil duduk ngomongin orang lain lah atau baca buku misalnya atau malah mungkin kita memutuskan untuk balik lagi aja ke rumah gak jadi pergi ya itu kan pilihan dan tiap pilihan pasti ada konsekuensinya ada positifnya ada negatifnya jadi gak ada yang mutlak benar atau mutlak salah kecuali haram dan halal yang udah jelas ya aturannya nah sekarang kita gak usah pusing lagi gak usah stress lagi nih buat para single kalau ada yang nanya kapan nyusul jawab aja pakai ya candaan lah bercanda-bercanda gitu misalnya kayak kapan nyusul tunggu ya jodoh saya lagi di jalan belum sampai gitu atau misalnya nih jawab aja ditunggu ya undangannya nanti saya kirim gitu lah pokoknya jawab-jawab bercanda aja sesuka kamu lah dengan humor supaya ke kitanya juga gak jadi beban gak jadi pusing gak jadi stress karena kan yang sanggup ngontrol emosi kita ya kita sendiri jadi anggap aja tuh mereka emang namanya basah-basih beneran gak ada ide buat ngoprol tapi ya tentunya sih saya harap sih udah gak ada lagi lah ya yang nanya kapan nyusul atau kapan nikah kita move on aja lah kita perbaiki diri bareng-bareng jadi pribadi yang lebih baik lagi kontrol emosi lebih baik lagi usaha cari pendamping lebih giat lagi terluas pertemanan terus makin banyakin kegiatan ya paling gak setelah pandemi lah ya kalau kegiatan terus jangan lupa juga promosi sana-sini karena itu bisa lumayan membantu loh kayak misalnya ke tante lah atau ke teman ke tetangga karena kita kan gak tau ya siapa tau memang ada yang sama-sama single terus yang terakhir jangan lupa berdoa supaya kita dikasih pasangan yang terbaik yang kita butuhkan semoga semuanya sehat dan jangan berhenti belajar jangan berhenti berangkat karena kehidupan ini cuma sekali dan kita yang jalan kasih udah dengerin sampai jumpa di bulan depan tanggal 1 Oktober have a nice day